Empat tentara Israel tewas dan beberapa lainnya terluka selama pertempuran di Rafah, Gaza Selatan kemarin, IDF mengumumkan. Nama-nama tentara yang tewas adalah Kapten Daniel Mimontoaf, 23 tahun, wakil komandan kompi di Batalion Syaket Brigade Gifati dari Moresyet. Sersan Staff Agam Naim, 20 tahun, paramedis di Batalion ke-52 Brigade Lapis Baja ke-401 dari Mishmarot. Sersan Staff Amit Bakri, 21 tahun, dari Batalion Syaket Brigade Gifati dari Yosifia. Sersan Staff Dotan Shimon, 21 tahun, dari Batalion Syaket Brigade Gifati dari Elazar. Dalam insiden yang sama di mana keempat tentara tewas, seorang perwira dan dua tentara di Batalion Syaket terluka parah, dan dua tentara lain dari Batalion tersebut terluka sedang. Kematian mereka menambah jumlah korban Israel dalam serangan darat oleh Hamas di Gaza, dan dalam operasi militer di sepanjang perbatasan dengan jalur Gaza menjadi 348. Naim adalah tentara wanita pertama yang tewas selama serangan darat di jalur Gaza. Dalam insiden terpisah, seorang perwira di unit pengintaian Brigade Gifati terluka parah oleh tembakan RPG di Rafah kemarin, militer menambahkan. Terima kasih telah menonton!